Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan hari ini kita akan Memberi keterangan tentang Cara metode mengaplikasikan Pemupukan kelapa sawit Ini untuk seluruhnya Baik yang itu unggul maupun abal-abal Kita akan membahas Metode yang pertama Yang harus dilakukan adalah Atau cara pemupukan yang dilakukan adalah Yang pertama adalah Kita melakukan pemupukan itu Sesuai aturan Yang saya lakukan sendiri Yang saya contohkan sendiri Karena banyak komentar yang bertanya Gimana cara bapak Untuk melakukan pemupukannya Berapa dalam satu tahun Pemupukannya Dalam setahun adi petani Pemupukannya adalah empat kali Dalam setahun itu empat kali Pemupukannya Karena apa Yang pupuk terakhir itu adalah Pupuk campuran Nanti dijelaskan Gimana cara metodenya Oke untuk yang pertama Adalah kita menggunakan Bulan ketiga Yaitu NPK 1616 Berapa per pokok NPK 1616 itu Yaitu Per pokoknya adalah 1,8 kg per batang 1,8 kg per batang Bulan ke-9 Bulan ke-9 itu Bulan ke-9 itu menggunakan NPK 1616 Berpokoknya berapa 1,8 kg Jadi untuk bulan ke-12 Bulan ke-12 itu adi petani Menggunakan pupuk Castrate Kalau castrate Biasanya adi petani Menggunakan 2 kg Per batang Yang kedua Adi petani Menggunakan CU Yang ketiga Adi petani Menggunakan Borons Yang bulan ke-12 Bulan ke-12 itu Agak Banyak sedikit Karena disitu Masuk pupuk Dalam setahun sekali Masuk Seperti CU Seperti boron Itulah Metode dan cara Adi petani Melakukan pemupukan Kelapa sawit Dalam setahun Empat kali Jadi untuk para petani Kelapa sawit Disini sudah saya jelaskan Metode-metodenya Dan cara-caranya Pokoknya berapa Dan Berapa kilo per batangnya Dalam setahun Berapa kali Pemupukannya Itu empat kali Bulan ke-3 Bulan ke-6 Bulan ke-9 Dan bulan ke-12 Itulah Yang dilakukan Oleh adi petani Tapi Tapi pemupukan itu Harus tepat Pada waktunya Baik itu Pada musim kemarau Maupun itu Pada musim hujan Kalau seandainya Tepat pemupukan itu Pada musim Kemarau Bulan 3 Mama kemarau Silahkan dipupuk saja Karena sudah jadualnya Pemupukan Itu tidak bisa diundur Kalau diundur Nanti pemupukannya Akan Bulan itu Akan bertambah Akan maju Maka susah Maka seketika itulah Sawit kita Mulai trek Karena tidak tepat Pada jadualnya Oh Pada musim kemarau Itu pupuknya Akan menguap Akan kesana kini Ada Metode perawatannya Perawatannya gimana Perawatannya Yaitu dengan cara Jangan disemprot Pada musim kemarau Ya cukup Piringan saja Dibersihkan Membersihkan piringan apa Boleh pakai Semprot Boleh pakai Mesin babat Yang lainnya Jangan disemprot Total Karena apa Biar Di bawah pokok Itu Rimbun Sejuk Karena Kelilingnya Ada rumput-rumput Tapi untuk Piringannya itu Harus bersih Kenapa Tempat kita Pemupukan Biar pupuk itu Di bawah piringan Tapi kalau Datang hujan Atau segala macam Di wajit Itu tidak akan Hajit Karena ada Rumput-rumput Yang menghalangnya Nah itulah Metode Cara perawatan Di pada musim kemarau Tadi Untuk pemupukan Di musim kemarau Banyak Di antara Petani-petani Kita tidak tahu Banyak juga Petani-petani Yang lain tidak tahu Cara-cara Seperti itu Jadi Ada juga Orang memupuk Dalam keadaan Kebunnya Semak Atau Gulmanya Semakin padat Itu sia-sia Untuk pemupukannya Kenapa Saya bilang sia-sia Karena rumput itu Juga makan Makan rumput-rumput itu Sangatlah banyak Memakan Kadar pupuknya Karena akar rumput itu Lebih banyak Daripada akar sawit Coba Di pokoknya Berapa banyak Akar rumput itu Yang akan Memakan pupuk Yang kita Taburkan Jadi Kebanyakan Di antara Para petani-petani Itu Oh sawit Saya sudah dipupuk Tapi tidak ada juga Perubahan Lihat piringannya Bersih tidak Yang kedua Saya sudah dipupuk Lihat browningannya Sudah dipupuk Atau tidak Jadi dari situ Perawatannya Dan pemupukannya Arus tepat Oke Untuk para petani pemula Dan para petani-petani Yang sudah tahu Terima kasih semuanya Mudah-mudahan Semua kita itu Sukses Dalam Bertani Kelapa sawit Oke Juga sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh